Bahwa Deniz hari ini ada panggilan yang mentrok dengan Polda, yaitu Deniz di Polda Mikrojaya. Agenda, jawaban dan rangka hukum Medina Zen terkait tudingan, Saudara Deniz Cariesta Alias, Deniz Cadel. Dan Deniz akan saya bawa di kerenah hukum. Tapi kalau asing ada beratim. Ingat ya, itu jelas telah merendahkan saya. Sama tikus kok, tapi lawan gue aja apa gak berani sendiri. Mendingan dipikir-pikir sama Rasmun menurut gue sebelah-sebelah belas ya. Deniz ini adalah terindikasi orangnya Hotman Paris. Yang selalu, si duit saya 1M buat dia pengen mobil. Biar dia bisa naik ke Ambojini, bisa ingin ke Hotman. Dan saya udah pilihin, saya udah negoin ke ordernya Rasmun. Adalah gitu yang dia suka, maksa-maksa gue lewat belakang. Untuk gue gak mau. Tapi kita juga tidak bisa dipungkiri. Itu terjadi dan marah terjadi. Dan untuk proses di Jakarta Barat, Polres Dekat Barat. Pasapasi. Dilaporkan pengacara terkait kasus dugaan Undang-Undang ITE, Deniz Karista terancam 8 tahun penjara. Selebgram Deniz Karista dilaporkan atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh pengacara Eli dan Neti di Polda Metro Jaya. Namun kasus tersebut kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat. Deniz Karista disangkakan Pasal 32 Ayat 1, Junto, Pasal 48 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Sang selebgram terancam 8 tahun penjara dan denda senilai 2 miliar rupiah. Dipidana dengan penjara 8 tahun dengan denda 2 miliar rupiah, kata Eli dan Neti di Polres Jakarta Barat. Kasus ini bermula ketika Deniz Karista diduga membuat video parodi Eli dan Neti. Dalam video yang ditunjukkan, terlihat Deniz diduga mengedit wajah Eli dan Neti dengan memberikan filter menjulurkan Lida. Atas video viral tersebut, Eli dan Neti mengklaim jika kondisi sikis sang anak ikut terganggu. Selain itu, Deniz diduga telah merendahkan harkat dan martabatnya atas unggahan tersebut. Dia bilang sambil nangis, dia dipermalukan di kantor oleh teman-temannya. Mamanya seperti ini, kata Eli dan Neti sembari menunjukkan video parodi yang dibuat Deniz Karista. Ini membuat anak sedon, bahkan dia sampai terganggu sikisnya. Sehingga Deniz dianggap sudah terlalu berani menghina nama baiknya melalui media sosial. Jadi Deniz sudah terlalu berani menghina orang di media, seolah-olah dia kebal hukum. Laporan Eli dan Neti terhadap Deniz Karista terdaftar dalam nomor perkara LP-B-4-14-8-Romawi-2022, SPKT Polda, Metro Jaya. Deniz Karista dilaporkan ke polisi gegara video editan yang viral. Deniz Karista kembali jadi sorotan setelah dirinya dilaporkan ke polisi, diketahui Deniz Karista sempat bikin heboh atas pengakuannya jadi selingkuhan suami artis pengusaha R. Deniz Karista dilaporkan ke polisi bukan karena pengakuannya jadi selingkuhan suami orang. Namun Deniz Karista dilaporkan oleh pengacara bernama Eli dan Neti karena kasus video parodi. Diketahui, kasus ini bermula ketika Deniz Karista diduga membuat video parodi Eli dan Neti yang kemudian diunggah ke media sosial dan viral. Dalam video yang ditujukan, terlihat Deniz diduga mengedit wajah Eli dan Neti dengan memberikan filter menjulurkan grelida. Karena video itu, anak dari Eli dan Neti jadi korban bully teman-temannya. Ia mengklaim kondisi sikis yang anak ikut terganggu. Selain itu, Deniz diduga telah merendahkan harkat dan martabatnya atas unggahan tersebut. Dia bilang sambil nangis dia dipermalukan di kantor oleh teman-temannya, mamanya seperti ini, kata Eli dan Neti sembari menunjukkan video parodi yang dibuat Deniz Karista. Ia membuat anak saya don, bahkan dia sampai terganggu sikisnya, kata Eli dan Neti. Karena dasar itulah Eli dan Neti melaporkan Deniz ke polisi dengan tuduhan pelanggaran undang-undang ITE. Menurut Eli dan Neti, mestinya Deniz menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Namun Deniz Karista tidak hadir dalam panggilan perdainanya di Polres Jakarta Barat, dikarenakan ia memiliki jadwal pemeriksaan kasus lain di Polda Metro Jaya. Hari ini sebenarnya pemanggilan Deniz, tapi Deniz tidak dapat kabar dari pihak penyedik. Deniz hari ini ada panggilan yang bentrok, jadi Deniz di Polres Metro Jaya, kata Eli dan Neti di Polres Jakbar. Deniz Karista kembali dijadwalkan untuk diperiksa pada pekan depan. Dia berjanji akan datang pada jam 10 hari Senin. Diketahui laporan Eli dan Neti terhadap Deniz Karista sudah terdaftar. Deniz Karista terancam melanggar pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 Undang-Undang RI. Di sisi lain, seusahnya bikin heboh dengan pengakuannya menjadi selingkuhan, Deniz Karista kembali menguak aktivitas ranjangnya, kalah 4 tahun bersama suami orang. Bahkan Deniz Karista mengaku jika hubungan yang dilakukannya dengan suami orang alias selingkuhan tersebut bisa berulang kali. Deniz Karista pun mengukap alasan ia mau berhubungan layaknya suami istri dengan suami orang alias selingkuhan tersebut. Diketahui, belakangan publik dihebohkan dengan pengakuan Deniz Karista yang menjadi simpanan seorang pengusaha berinisial R. Dalam hubungan tersebut, Deniz bahkan mengatakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali. Setelah gue pacaran 3 bulan, gue melakukan hubungan suami istri. Sekali ML gak pake istirahat, dia tidak pake istirahat, tidak pake obat. 11 kali juga pernah, dia tidak pake obat. Usut punya usut, Deniz Karista ternyata mengaku kuat melayani lantaran sudah terlanjur jatuh cinta. Gak mungkin gue kuat berkali-kali kalau gue gak cinta. Gue cinta dia karena kepribadiannya. Gue ngerasa bener gitu kalau sama dia, bantah Deniz Karista. Akan tetapi berkat pengakuannya pada Dr. Richard Puli, banyak netizen yang penasaran dengan Deniz. Deniz Karista pun akhirnya bicara soal hamil saat melakukan Q&A dengan pengikutnya di Instagram. 4 tahun gak hamil, pake KB panis, padahal si R nambah beronde-ronde. Tanya netizen di Instagram Deniz. Sebagai jawaban, pengusaha hubungan ini mengatakan dia tidak akan memberitahu pengusaha R bila dirinya hamil anaknya. Sebab Deniz sadar kehamilannya justru bisa merusak rumah tangga dari pengusaha R. Hal itu pun tidak ingin dilakukan mengingat Deniz juga beberapa kali menegaskan tidak ingin menjadi pelakor. Karena kalau gue ngomong, gue pernah itu akan merusak rumah tangganya. Senggol Deniz Karista pengacara Elida Neti sebut pelakor bisa dituntut 1 tahun penjara. Deniz Karista kembali disenggol oleh seorang pengacara bernama Elida Neti yang menyebut aksi seorang perebut laki, orang atau pelakor bisa dihukum 1 tahun penjara. Hal ini dikatakan Elida Neti yang merasa aneh dengan apa yang dilakukan Deniz Karista yang menyebut dirinya seorang pelakor. Kata dia, seorang Deniz Karista terlalu berani menghina orang seolah-olah dia kebal hukum. Padahal kata Neti, apa yang dilakukan Deniz ini memiliki dampak hukum, bahkan sampai ancaman penjara. Seperti pengakuan Deniz Karista yang merasa menjadi pelakor juga bisa terancam hukuman 1 tahun penjara, denda belasan juta rupiah. Dia berani merendahkan dirinya sebagai pelakor, bukan kita yang ngomong, tapi dia sendiri yang ngomong pelakor. Kalau maling ada sebab akibat mungkin kesusahan ekonomi. Kalau pelakor perbuatannya disengaja, itu undang-undang 79 ayat 1, hukuman 1 tahun penjara, denda 15 juta. Itu undang-undang pelakor, kata Elida Neti dilansir dari Youtube Cumi Cumi. Kata dia, undang-undang pelakor dan kekerasan dalam rumah tangga sama, pihaknya sudah sempat mengecek soal aturan tersebut. Sebelumnya, Elida Neti sudah melaporkan Deniz ke kepolisian karena telah mengkina dan memparodikan dirinya. Dia juga meminta maaf kepada anaknya karena telah membawa kasus persertuan ini kerana hukum. Saya juga minta maaf kepada anak saya, suami saya, keluarga. Mama tidak berniat seperti itu, saya minta penyidik pihak Polri bantu saya untuk seadil-adilnya untuk Deniz Karista. Dia mengaku sakit hati dengan omongan Deniz yang dianggap telah merendahkannya. Sebenarnya, sakitnya masih ada. Dia bilang, Mama Neti masih bersyukur. Saya panggil kamu Mama, daripada kamu dipanggil yang mau kuasa. Katanya, itu sebenarnya kan sakit juga. Menurutnya, apa yang dilakukan Deniz Karista itu sudah kerta laluan. Karena itu dia membawa kasus ini ke kepolisian. Deniz Karista rencananya akan dipanggil penyidik pada Senin depan sekitar pukul 10 untuk diperiksa dalam kasus ini.